Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi salah satu masjid di Jakarta yang tetap menggelar sholat Idul Fitri. Sementara itu sejumlah warga Jakarta masih menggelar sholat Id di jalanan. Beberapa masjid besar di Jakarta menggelar sholat Idul Fitri. Salah satunya Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat. Mayoritas jamaah yang datang sudah membawa alat sholat masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selama sholat Id berlangsung, pengurus masjid telah mengingatkan dan menerapkan jaga jarak bagi jamaah yang datang. Petugas gabungan tetap berjaga di sekitar masjid untuk memastikan sholat berjalan aman dengan penerapan protokol kesehatan. Lalu lintas di depan Masjid Sunda Kelapa, tepatnya di jalan Taman Sunda Kelapa, sempat ditutup untuk mengantisipasi kendaraan yang melintas di sekitar masjid. Sementara itu meski Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghimbau warganya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di rumah, namun sejumlah warga tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di ruas jalan Ibu Kota, salah satunya di wilayah Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski sholat Id digelar di jalan raya, namun jamaah tetap mengedepankan protokol kesehatan, salah satunya dengan jaga jarak. Tim Liputan, Anies melaporkan. Tim Liputan